Ada sebagian wanita yang mengalami siklus menstruasi 2 kali dalam sebulan. Apakah mereka yang mengalami siklus menstruasi 2 kali dalam sebulan memiliki kemungkinan untuk bisa hamil? Semua hal tersebut akan kita bahas dalam video kali ini. Siklus menstruasi normal biasanya berlangsung antara 21 hingga 35 hari. Namun, ada pula yang mengalami menstruasi tidak teratur atau 2 kali menstruasi dalam 1 bulan. Pertanyaannya, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi peluang untuk bisa hamil? Jawabannya, iya. Kehamilan tetap bisa terjadi meski siklus menstruasi tidak teratur. Perlu diketahui ketika mengalami ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur dari ovarium dapat terjadi pada waktu yang berbeda-beda dalam siklus menstruasi. Jadi, meski siklus menstruasi Anda tidak teratur, namun jika Anda melakukan hubungan seks tanpa pengamaman kontrasepsi, maka masih ada kemungkinan untuk terjadi kehamilan. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki siklus menstruasi yang berbeda-beda, dan siklus menstruasi yang tidak teratur masih bisa terjadi. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi stres, perubahan berat badan, atau masalah medis lainnya. Untuk menjaga kehamilan ketika berhubungan, maka sebaiknya gunakan kontrasepsi, seperti pil KB, suntik KB, dan kontrasepsi yang lain. Terima kasih telah menonton!